Panduan praktis membuat racikan Biosaka Persiapan bahan 1. Rumput-rumputan daun-daunan yang sehat, sempurna, ukuran daun simetris, tidak terkena hama penyakit, tidak bolong-bolong, tidak jamuran, ujung daun tidak kusam dan warna daun rata. Ambil agak kepucuk daun masih hijau, boleh diambil 2-4 daun dengan batangnya. 2. Jangan ambil rumput yang berduri agar tidak melukai tangan waktu meremas. 3. Memulai dengan berdoa dan memilih rumput daun minimal 5 jenis dari rumput daun sekitar pertanaman, jenis dan warna rumput daun bebas, tidak harus standar seragam karena setiap waktu dan tempat bisa berbeda-beda. 4. Banyaknya satu genggaman tangan untuk satu wadah dalam satu kali pembuatan, 5% bahan dan 95% air atau sekitar 2,5 oz bahan rumput daun dalam 5 liter air. Rahasia untuk membuat biosaka yang berkualitas tinggi, adalah dengan memilih bahan pada tempat-tempat ekstrim yang tanaman susah hidup, tetapi rumput tetap tumbuh dengan baik. Yang dimaksud tempat ekstrim yang ditumbuhi oleh tanaman liar, contohnya, pinggir jalan yang kering dan berbatu. 2. Tanaman yang tumbuh di tembok. 3. Di pegunungan batu dengan sedikit media tanah. 4. Tanah dengan pH rendah atau asam. 5. Tanah rawa dan air genangan sepanjang tahun. 6. Tanaman buah pohon yang tumbuh di pinggir jalan dan selalu berbuah saat musim buah tanpa dipupuk. 7. Tanaman yang mampu tumbuh dengan lingkungan kadar garam tinggi. 8. Tanaman yang tumbuh bebas hama padahal tanaman yang lain di sekitar diserang hama. 9. Tanaman yang tumbuh sempurna padahal tanaman lain di sekitar terserang jamur tanaman. Dari banyak tempat ekstrim tersebut, banyak sekali ditemukan tanaman yang tumbuh dengan sangat baik tanpa menunjukkan tanda-tanda kekurangan unsur hara apabila dilihat dari ciri visual warna daun dan pergerakan pertumbuhan tanaman. Bila kita bisa mendapat bahan yang sesuai SOP di tempat tersebut, bisa dipastikan Biosaka yang kita buat sangat berkualitas dan mampu disimpan lama. Tips memilih bahan ini adalah rekomendasi dari Pak Ansar. Alat yang harus dipersiapkan yaitu 1. Wadah, baskom atau ember, 2. Gayung, 3. Saringan, 4. Corom, dan kelima, botol atau jerigen untuk wadah Biosaka. Proses pembuatan 1. Meremas didahului berdoa dan dilakukan dengan sabar, ikhlas, sepenuh hati dan fokus. 2. Campurkan bahan dengan air bersih sebanyak 2-5 liter dalam wadah yang sudah disiapkan, ingat tanpa campuran bahan apapun. 3. Lakukan peremesan dengan tangan kanan, sementara tangan kiri memegang pangkal bahan. Sekali meremas diikuti sekali memutar, mengaduk air ke kiri. Tangan kanan bergerak memutar air ke kiri. Usahakan saat memutar mengaduk bahan berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu ngeramah, ini pelan banget. Begitu serat, ini sambil diputer. 4. Diremas sampai selesai, tidak berhenti, tidak sampai hancur batangnya, tangan tidak boleh diangkat, tetap tangan di dalam air dan tidak berganti orang. 5. Meremas rumput tidak boleh pakai blender, mesin, ditumbuk tetapi harus menggunakan tangan, karena ada interaksi antara tangan dengan rumput sebagai makhluk hidup, sebagaimana halnya membuat cincau. Sehingga, biosaka tidak bisa dibuat pabrikan dan diperjual belikan, karena semua petani bisa membuat sendiri. 6. Peremasan dilakukan sampai ramuan homogen, lebih tepatnya hingga koheren harmoni, disebut homogen karena menyatu antara air dengan sari pati bahan. Untuk mencapai homogen perlu waktu kisaran 10-20 menit, sampai warna larutan tidak berubah lagi. 7. Ciri-ciri visual bahwa biosaka disebut homogen, tidak mengendap, tidak timbul gas, tidak ada butiran, bibir permukaan membentuk pola cincin, ramuan biosaka terlihat pekat dan mengkilap, bisa berwarna hijau, biru, merah sesuai dengan warna bahan. 8. Sebaiknya saat mengaduk jangan berpindah-pindah tempat, karena suhu sekitar juga bisa mempengaruhi keberhasilan peremasan. Bagi biosaka homogen yang sempurna dari bahan berkualitas bisa disimpan hingga 5 tahun. 9. Kepekatan ramuan biosaka dapat diukur dengan menggunakan alat total disolvet solid TDS. Mengukur dengan TDS, pada saat sebelum dan setelah diremas, peningkatannya deltanya minimal 200 ppm. Sebaiknya di atas 300 ppm dan untuk menjadi homogen sempurna di atas 500 ppm, ukuran ini bukan satu-satunya cara untuk mengukur biosaka homogen, tetapi hanya alat bantu saja, tetap patokan biosaka berhasil adalah homogen, harmoni, koheren. 10. Selanjutnya, ramuan biosaka disaring menggunakan alat saringan bila perlu dengan kain halus, dan dimasukkan ke dalam wadah botol atau jerigen menggunakan corong. 11. Ramuan biosaka bisa langsung diaplikasikan dan sisanya dapat disimpan. Wadah ramuan biosaka disimpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak, jangan dijemur. Selanjutnya, cara aplikasi biosaka. Penyemprotan dilakukan dengan nozzle kabut di atas pertanaman, minimal 1 meter di atas tanaman, letak posisi nozzle menghadap ke atas, tidak boleh diulang-ulang. Dosis penyemprotan untuk padi dan jagung 40 ml per tangki semprotan isi 15 liter. Untuk aneka kacang dan umbi 30 ml per tangki dan hortikultura 10 ml per tangki. Untuk 1 hektare lahan cukup 3-4 tangki sprayer. Lebih bagus saat penyemprotan cuaca berangin, karena kabut bisa terbawa angin, sehingga penyemprotan cukup dari pematang saja. Untuk padi dan jagung, aplikasi pertama pada umur 7-10 HST dan dilanjutkan 7 kali semusim dengan interval penyemprotan 10-14 hari dan untuk sayuran seminggu sekali. Untuk panduan menanam berbagai macam tanaman dengan SOP aplikasi biosaka, klik tautan di atas atau lihat tautan link-nya di deskripsi. Waktu penyemprotan bisa pagi, siang, sore dan sebaiknya pada sore hari saat ada angin sehingga mudah menyemprot ngabut. Perhatikan cuaca dan arah menyemprot mengikuti arah angin. Aplikasi biosaka efektif bila dibuat dan diaplikasikan di lokasi hamparan in situ dari bahan rumput atau daun di sekitar. Jarak efektif aplikasi pada lahan radius maksimal 20 km dan untuk lahan yang sudah berat, tidak sehat harus lebih dekat lagi. Tidak efektif biosaka diaplikasikan, dikirim antara wilayah karena terkait pengenalan agroekosistem. Cara memilih rumput, meremas, menyemprot dan testimoni dari petani pengguna biosaka klik tautan di atas atau lihat tautan link-nya di deskripsi. Informasi tambahan tentang biosaka. Manfaat ramuan biosaka. Biaya 0 rupiah gratis petani bisa membuat sendiri. Tidak ada risiko kerugian bagi petani dan tanaman, tidak beracun, menghemat biaya pupuk kimia sintetis 50-70% dari biasanya dan pestisida kimiawi. Sehingga petani biasanya pakai pupuk per hektare 3 juta rupiah per musim, hemat pupuk 50-70% dari biasanya, dengan menggunakan biosaka cukup 0,3 juta rupiah sampai 1,5 juta per musim. Biosaka ini juga meminimalisir, mengurangi serangan hama penyakit, lahan menjadi subur, umur panen lebih pendek, produktivitas dan produksi lebih bagus. Hasil uji lab pada ramuan biosaka menunjukkan kandungan haram akromikro rendah sehingga disimpulkan bahwa biosaka bukan pupuk. Memang kita semua juga tahu dari dulu bahwa rumput bukan pupuk, bukan menggantikan pupuk, bukan variasi pupuk. Bukan jenis makanan tanaman, bukan memperbaiki pupuk, tetapi biosaka memperbaiki tanaman dan ekosistem. Dr. Insinyur Suwandi MSI menjelaskan, hasil uji lab pada ramuan biosaka menunjukkan adanya kandungan hormon, jamur dan bakteri yang tinggi, mengandung PGPR, ZPT, mol dan sejenisnya. Menurut Prof. Robert Manurung dari ITB, biosaka ini disebut elisitor dari ilmu epigenetik, sudah banyak riset, jurnal-jurnal elisitor, dan sudah dilakukan kajian lanjut. Demikian ulasan singkat panduan praktis membuat biosaka, yang dikutip dari penjelasan Bapak Dr. Insinyur Suwandi selaku dirjen tanaman pangan kementan, beliau sangat aktif mendukung serta mensosialisasikan biosaka ke petani, semoga bermanfaat. Bila kawan-kawan ada kritik dan pertanyaan, juga tambahan dan saran, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke media sosial agar semakin menjangkau ke petani lainnya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hijaukan bumi.